Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 9 Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali Dalam pelajaran PPKN Sebelum kita mulai Seperti biasa Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Anak-anakku Pada pertemuan kali ini Kita akan pelajari bab tiga Yaitu tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagian ketiga Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkembangan Demokrasi di Negara Republik Indonesia Satu demokrasi parlementer Tahun 1945 Sampai 1959 Pada periode ini Terutama pada kurun waktu Tahun 1945 Sampai tahun 1949 Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Demokrasi yang harus dilaksanakan Adalah demokrasi Indonesia Dengan kabinet presidensial Namun Dengan keluarnya maklumat pemerintah Tanggal 14 November 1945 Berubah menjadi demokrasi parlementer Begitu pula Pada kurun pemberlakuan Undang-Undang Dasar RIS 1949 Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian Sistem pemerintahan yang dianut Ialah demokrasi parlementer Atau sistem demokrasi liberal Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri Sedangkan Presiden Hanya sebagai lambang Karena pada umumnya Rakyat menolak RIS Pada tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyatakan kembali Kepada bentuk negara kesatuan Dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pada masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Demokrasi parlementer Masih tetap dipertahankan Namun Pada kenyataannya Demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia Hal tersebut Menimbulkan silih bergantinya ke kabinet Pembangunan tidak lancar Serta partai-partai Mementingkan kepentingan partai dan golongannya Hal ini sangat membahayakan Kehidupan berbangsa dan bernegara Oleh karena itu Presiden menganggap bahwa Keadaan ketatanegaraan Indonesia Dalam keadaan bahaya Yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Untuk itu Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959 Yang isinya 1. Pembubaran badan konstituante 2. Memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 Dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 3. Pembentukan Majlis Permusawaratan Rakyat Sementara Atau MPRS 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara Atau DPAS 2. Demokrasi terpimpin Tahun 1959 Sampai 1966 Periode ini Sering juga disebut dengan Orde Lama Undang-Undang Dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan sistem demokrasi terpimpin Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden tidak bertahung jawab Kepada DPR Presiden dan DPR berada di bawah MPR Pengertian demokrasi terpimpin Pada sila keempat Pancasila Yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusawaratan perwakilan Akan tetapi Presiden menafsirkan terpimpin Yaitu pimpinan terletak di tangan Pemimpin Besar Revolusi Dengan demikian Pemusataan Kekuasaan di tangan Presiden Terjadinya Pemusataan Kekuasaan di tangan Presiden Menimbulkan Penyimpangan dan penyelawengan Terhadap Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang puncaknya terjadi Peributan kekuasaan oleh PKI Pada tanggal 30 September 1965 Atau G30S PKI Yang merupakan bencana nasional Bagi bangsa Indonesia Beberapa penyimpangan itu Diantaranya sebagai berikut Satu Presiden mengangkat anggota MPRS Berdasarkan penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1959 Kedua Presiden membuarkan DPR Pada tanggal 5 Maret 1960 Karena DPR tidak menyetujui ERA PBN yang diajukan tahun 1960 Dan Presiden membentuk DPRGR Pada tanggal 24 Juni 1960 Tiga Presiden melakukan pengintegrasian Lembaga-lembaga negara Berdasarkan penetapan Presiden Nomor 94 tahun 1962 Tanggal 6 Maret 1962 Yaitu Ketua MPRS Ketua DPRGR Dan Wakil Ketua DPA Mendapat kedudukan sebagai Wakil Menteri pertama Serta Ketua MA Serta Ketua MA Wakil-wakil Ketua MPRS Dan DPRGR Mendapat kedudukan sebagai Menteri Keempat Pengangkatan Presiden seumur hidup Melalui TAP MPRS Nomor 3 Garis Mering MPRS Garis Mering 1963 Kelima Penyimpangan politik luar negeri Dimana Indonesia Hanya bekerjasama Dengan negara-negara Sosialis Komunis Dan melakukan konfrontasi Dengan hampir semua negara barat Kenam Presiden membubarkan Partai Masyumi Dan Partai Sosialis Indonesia Yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Tetapi memberikan kesempatan berkembangnya Partai Komunis Indonesia Yang jelas-jelas bertentangan Dengan nilai-nilai Pancasila Keadaan negara yang tidak stabil Menimbulkan reaksi Dari berbagai kalangan masyarakat Terutama para pemuda Pelajar dan mahasiswa Beberapa kalangan masyarakat tersebut Kemudian mengajukan Tiga tuntutan rakyat Yang dikenal dengan tritura Isi dari tiga tuntutan tersebut Adalah sebagai berikut Satu Bubarkan PKI Dua Bersihkan kabinet Dan unsur PKI Dan ketiga Turunkan harga Dan perbaiki ekonomi Tiga demokrasi Pancasila Tahun 1966 Sampai 1998 Periode ini dikenal dengan Sebutan pemerintahan Orde baru Yang bertekad melaksanakan Pancasila Dan undang-undang dasar Negara publik Indonesia Tahun 1945 Secara murni dan konsekuen Pada periode ini Secara tegas dilaksanakan Sistem demokrasi Pancasila Dan dikembalikan fungsi Lembaga tertinggi Dan tinggi negara Sesuai dengan Amanat undang-undang dasar Negara publik Indonesia Tahun 1945 Demokrasi Pancasila Berpangkal dari Kekeluargaan dan Gotong Royong Sehingga dapat Gerumuskan Bahwa demokrasi Pancasila Berarti Kedaulatan rakyat Yang berdasarkan Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat Kebijaksanaan Dalam permusawatan Perwakilan Dengan didasari Nilai-nilai ketuanan Dengan menjunjung Nilai-nilai kemanusiaan Yang adil dan beradab Demi persatuan Dan kesatuan bangsa Untuk menciptakan Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Dalam demokrasi Pancasila Musawara untuk Mufakat Sangat diharapkan Karena setiap Keputusan Dalam musawara Hendaknya dapat Dicapai dengan Mufakat Tetapi Bila tidak Tercapai mufakat Maka pengambilan Keputusan Dapat ditempuh Melalui Pemungutan suara 4. Demokrasi Pancasila Masa Reformasi Tahun 1998 Sampai sekarang Demokrasi Yang dikembangkan Pada masa reformasi Pada dasarnya Adalah demokrasi Berdasarkan pada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan penyempurnaan Pelaksanaannya Dan perbaikan Peraturan-peraturan Yang tidak demokratis Selain itu Dengan meningkatkan Peran lembaga-lembaga Negara Dengan menegaskan Fungsi Pewenang Dan Tahun Jawab Yang mengacu pada Prinsip pemisahan Kuasaan Dan Tata Hubungan Yang jelas Antara lembaga-lembaga Eksekutif Legislatif Dan Yudikatif Demokrasi Pancasila Saat ini Telah dimulai Dengan terbentuknya DPR-MPR Hasil pemilu 1999 Yang memilih Presiden Dan Wakil Presiden Serta terbentuknya Lembaga-lembaga tinggi Yang lain Bergulirnya reformasi Yang diiringi dengan Perubahan dalam Segala bidang kehidupan Menandakan Tahap awal Bagi transisi demokrasi Di Indonesia Sukses atau gagalnya Suatu transisi demokrasi Sangat bergantung Kepada beberapa hal Berikut ini Satu Komposisi elit politik Dua Desain institusi politik Tiga Kultur politik Atau perubahan sikap Terhadap politik Di kalangan elit Dan non-elit Dan keempat Peran civil society Atau masyarakat Madani Untuk menciptakan Kultur toleransi Yang mengajarkan Keterampilan Dan nilai-nilai demokrasi Sikap kompromi Serta menghargai Pandangan yang berbeda Anak-anakku Demikianlah Kebahasan tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagian ketiga Melaksanakan prinsip-prinsip Kedaulatan Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Semoga kita semua Dapat memahaminya Dengan baik Dan mengamalkannya Dalam kehidupan Sehari-hari Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih